Pemirsa di Peduli Jakarta sore hari ini saya bersama dengan Pak Iman sedang menyoroti sistem teknologi informasi KPU yang agak sedikit tanda kutip carut-parut Pak. Tapi Pak Iman masih malu-malu. Oke, kita sebelum diskusi lagi nih Pak sudah ada penelepon ya di Peduli Jakarta. Halo selamat sore Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Pak Rozak. Silahkan Pak. Iya mengenai IT itu betapa mahalnya ya itu sebuah teknologi ternyata apa namanya dipergunakan atau digunakan secara tidak maksimal sehingga tabulasi itu terhambat dan terlambat tidak sampai kepada apa namanya waktu yang ditetapkan nantinya. Sedangkan sekarang aja baru berapa apa baru masuk sekitar 8 juta. Tapi Pak Rozak pernah enggak Pak untuk mencoba untuk membuka websitenya Pak? Kalau udah begini Mak, kayaknya udah males gitu ya. Karena kelihatannya udah ambur adu gak karuan gitu. Oke. Saya rasa itu juga. Tapi dengan kondisi yang seperti ini Anda optimis tidak Pak? Artinya tingkat akurasinya akan tetap terjamin begitu Pak Rozak? Ya mudah-mudahan seperti itu diharapkan sehingga tidak ada lagi kecirigaan-kecirigaan bagi para elit-elit politik. Oke baik. Terima kasih Pak Rozak sudah bergabung. Ya selamat sore ya. Nah ini ada hubungannya tidak dengan tingkat akurasi yang merupakan final ataupun tujuan akhir ya ketika ada alat yang canggih tapi tidak ditunjang dengan SDM yang baik dan ternyata juga kurang transparan dalam hal ini bagaimana Pak Iman? Menurut saya sebuah sistem itu kan ada fault tolerance biaya. Derajat atau tolok ukur suatu kesalahan. Jadi kalau misalnya dia 20% ya mungkin iya dianggapnya betul. Ini ada pola bentuk mendekati huruf A. 20% salah nih. Dilianggap A. Tapi kalau sudah 40% salah, mesin-mesin kan bisa jadi ragu-ragu. Mesin juga bisa ragu-ragu. Mesin juga bisa ragu-ragu ya. Bukan hanya caleg yang ragu-ragu ya Pak ya. Atau bisa dikatakan dia akhirnya dianggap miss atau tidak ada sama sekali. Atau bisa mungkin tidak lagi A tapi B mungkin. Jadi bisa terjadi. Oke secara hitungan teknis lagi-lagi nih ya. Secara hitungan teknis berapa persen tingkat akurasinya melihat kenyataan yang seperti ini Pak Iman? Kalau tingkat akurasinya. Tidak perlu malu-malu nih Pak ya. Kalau tingkat akurasinya. Kalau tingkat akurasi si mesin itu saya jamin mungkin 95% ya. Tapi balik lagi SDM-nya bagaimana? Sosialisasinya bagaimana gitu. Ini sosialisasinya tidak hanya di tingkat pusat tapi di tingkat daerah. Dan seperti yang ibu katakan sendiri, KPU punya waktu dua hari. Anda melihat Indonesia itu sedemikian besar, sedemikian luas. Bisa dicapai apa dengan dua hari itu? Dengan sebuah teknologi. Yang katanya canggih? Nah itu dia. Jadi tidak canggih. Oke baik. Melihat yang hal-hal tadi yang ada sebutkan dan tampaknya sangat menarik. Begitu adalah pembelajaran bagi kita semua. Apa sih yang untuk kedepannya begitu? Supaya hal ini tidak terulang kembali untuk Pilpres 2009. Karena kalau melihat seperti ini, kayaknya kalau boleh saya etimasi berarti akan terjadi pemeloran ya, pemeloran waktu. Bisa jadi akan tahun 2004 akan terulang lagi sih nggak? Istilahnya tahun 2004 itu dianggap gagal kan. Saya tidak tahu tapi menurut saya gagal. Kemudian akhirnya perhitungan manual hanya dipakai. Kalau begini terus ya, besok 2013 juga mungkin akan begini lagi, begini lagi, begini lagi. Yang saya butuhkan sekarang adalah, yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana kita merekrut orang-orang yang kredibilitasnya tinggi. Mereka mampu dan diberi waktu dan kesempatan. Kalau hanya waktunya dua bulan kemudian dipersingat lagi jadi dua hari. Saya kira sulit sekali. Oke baik, untuk Pilpres 2009 apa yang diperlukan untuk IT ini menurut Anda? Apa-apa saja terakhir selain daripada transparansi tentunya? Saya pikir network. Network di sisi internet dan internet itu sendiri. Kemudian kedua... Ada SDM begitu yang mumpuni menurut Anda? Perlukah dilakukan tes ulang kembali begitu? Atau langsung saja tunjuk? Kalau begitu saya bukan bagian saya. Tapi kalau saya pikir rekan-rekan saya di KPU mungkin sudah lebih ya, lebih-lebih-lebih mengetahui. Tapi mungkin mereka terbentur dalam beberapa hal yang boleh dikatakan bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Karena adanya hierarki ataupun apa. Itu saja. Seperti misalnya begini, ada sebuah server yang kepanasan karena load tasknya sangat tinggi. Dia minta, nah tambahin UPS dong, waduh harus request lagi ke sana nih. Bikin surat ini, bikin surat ini, yaudah lah. Mau mati juga silahkan servernya ini. Jadi kan itu kan hierarki sebenarnya sepele, kan? Tapi di saat-saat seperti itu. Kenapa sih tidak semuanya dipermudah aja sih? Baik, oke. Kalau boleh saya simpulkan berarti ada satu hal yang penting yaitu transparansi. Kemudian SDM yang lagi-lagi perlu dikaji ulang begitu. Dan juga alatnya begitu ya? Kalau saya tidak mengatakan alatnya, Bu. Saya tidak mengatakan alatnya. Kalau alatnya saya sudah yakin sekali canggih. Sistem webnya juga saya katakan sudah yakin sekali canggih. Tapi SDM dan transparansi yang ada di situ itu yang tidak menyebabkan akhirnya mereka menjadi canggih. Itu saja. Baik, sementara untuk SDM yang saat ini? Mungkin terlalu sedikit ya untuk mengatasi itu ya. Permasalahannya terlalu banyak. Butuh berapa orang ini? Katakan untuk yang caleg saat ini ada sekitar 25-an ya kalau tidak salah ya, Pak. Dan untuk Pilpres kira-kira berapa sih Pak Iteng diperlukan untuk satu tim? Sama, Bu. Sama lah. Sama, hanya lagi-lagi untuk SDM-nya ya. Kenapa saya ulangi? Karena saya sangat menggelitik sekali begitu. Begini, saya katakan begini. Ini berkaitan dengan salah satu pekerjaan yang mungkin sangat jarang dilakukan ya. Seperti gini, orang... Ini secara saya lihat di kacamata teknis saya. Orang memaintain sebuah server yang mempunyai tasking sangat tinggi, tingkat request yang sangat tinggi sekali itu bagi beberapa orang itu merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Dan saya yakin orang-orang yang mempunyai pengalaman seperti itu, itu sangat sedikit di Indonesia. Sangat sedikit. Kalau lah, misalnya ada beberapa pengelola web yang mereka punya server sendiri yang load-nya sangat tinggi, mungkin dia sudah paham. Oh, kalau ada seperti ini, biasanya nanti akan begini. Polanya akan begini. Nah, kalau yang memegang itu orangnya belum pernah berpengalaman sama sekali atau mereka hanya melihat dari... Seperti yang Anda amati orang-orang yang saat ini Pak sudah berkerja di KPU? Ya, Anda sudah mengerti sendiri bagaimana gitu. Baik, oke. Baik, terima kasih Bapak sudah mau sharing bersama dengan kami. Semoga suara Anda dan apa yang kita bahas. Ada orang KPU satu saja yang mau mendengarkan begitu segantuk VF 2009, agak sedikit berjalan bisa lebih baik lagi. Dan pemirsa, tuntas sudah acara penduli Jakarta kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya mohon maaf sekali apabila tidak semua penelpon dapat kami terima oleh karena agar terpatasan waktu. Saya Monika, sidangka pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!